Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi kalau nazar boden, tidak harus mengetahui berapa yang diberikan, berupa apa yang telah diberikan sebab nazar niku urusannya ibadah kepada Allah Ta'ala, singerti Allah Ta'ala. Contohnya, seperlima ini berkoro singkhasil saking mengasarot. Contohnya, kapan-kapan aku di pari niwara sekaraku si Allah wajib mensedakokan seperlima dari panenanku di ngarepan kain. Atau seperlima dari semua panenanku di tahun ini. Nah ini, berapa seperlima jumlahi kan gak harus panenai berapa kan gak harus ya. Ini kalau di dalam hibah tidak sah karena barang majgul, dalam jual beli tidak sah karena barang majgul, tapi di dalam nazar itu diperbolehkan. Maka untuk solusi jual beli yang semestinya tidak dilegalkan, agar dilegalkan ini bisa dengan menggunakan nazar. Seperti kemarin di Dawuhno, bagi orang yang, orang dua yang ingin jual beli, terus sepakat untuk nazar kepada yang lain. Misalnya, nanti sama-sama melaksanakan, walaupun orang yang memulai nazar mengatakan, kalau kamu nazar akan memberikan barangmu kepada saya sekian, maka saya nazar wajib memberi barang saya kepada kamu ini. Nah, dalam halsing boden sah dalam jual beli, nikit dengan cara nazar, sagat. Misalnya kan menjual 1.5 panenai kan gak sah, sebab buden semert jumlahnya 1.5 panenai. Tapi dengan nazar, kalau kamu memberikan kendaraanmu kepada saya, kalau kamu nazar untuk memberikan kendaraanmu kepada saya, saya nazar akan memberikan penghasilan saya 1.5. Nah, penghasilan sawah saya, panen saya setahun ini 1.5 kepada kamu. Nah, ini sagat, kayaknya ini sagat. Ini dengan dalam nazar, di dalam jual beli tidak boleh, tapi di dalam nazar boleh. Nah, ingin mendapatkan solusi. Jadi mulanya menginginannya diaturakan apabila ada orang menginginkan jual beli, dalam hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan transaksi jual beli, lalu masing-masing sepakat untuk melakukan nazar, ini dan sama-sama melakukan ini sah, nazarnya sah. Walaupun bagi yang nazar pertama kali dengan mengadakan, in nazar tali bimata ikah. Kalau kamu nazar untuk membenyalakan hartamu kepada saya, saya nazar akan memberikan perkara saya kepada kamu, itu boleh. dan kebiasaan dalam hal ini dilakukan dalam perkara-perkara yang tidak legalitas di dalam jual beli, karena tidak menetepi syaratnya jual beli. Seperti menyerahkan pengpaninan 1 per 5 itu kan nggak sah di dalam jual beli. Karena apa? Karena nggak tahu berapa jumlahnya yang dijual itu, yang sehingga yang membeli pun juga akan spikulasi rugi dan untung sebab nggak ngerti. Tapi kalau di dalam urusan ibadah kan nggak ada urusan rugi dan untung, sebab urusannya kepada Allah Tala, dan ikut diikhlas-ikhlaskan. Nah, makanya ketika akan menjual barang 1 per 5 penghasilannya kepada seseorang dengan harta yang tertentu, atau harta yang tidak tertentu, ini tidak boleh. Tapi kalau dengan nazar, boleh. Ini ku mengatakan, kalau kamu nazar kepada saya untuk mensodakoh 100 juta kepada saya, maka saya nazar penghasilan saya 5 per 5 atau 20 persen akan saya berikan kepada kamu semua. Nah, ini kalau di dalam esensinya maknanya menjual penghasilan 20 persen dengan 100 juta. Tapi kalau dengan jual beli nggak sah, dan dengan nazar ini sah. Maksudnya, saya akan paham. Maksudnya, Maksudnya, kalau kamu nazar kepada saya, menyerahkan uang, atau sotakoh, kalau kamu nazar sotakoh kepada saya, 100 juta, maka saya nazar, wajib menyerahkan 1 per 5 penghasilan saya tahun ini kepada kamu. Seperti demikian kisah. Padahal kalau diakati jual beli tidak sah. Nah, kalau ada orang jual beli mengatakan, penghasilan saya setahun ini 1 per 5, ya, kamu beli 100 juta, ya nggak sah. sebab yang menjual sendiri nggak tahu jumlahnya berapa 1 per 5 itu. Yang membeli pun juga nggak tahu berapa jumlahnya 1 per 5 itu. Sehingga terjadi spikulasi akan untung dan rugi. agar supaya hal ini bisa mulus, tidak bisa diakati dengan jual beli padahal dibutuhkan, maka dipendah dengan nazar. Kalau kamu nazar sotakoh kepada saya 100 juta, maka saya nazar memberikan 1 per 5 atau 20 persen penghasilan saya selama satu tahun kepada kamu. Ini diperbolehkan. Asal tidak digunakan, solusi untuk judi. Gak boleh. Nah, solusi judi itu seperti orang nazar ketika njago haremah karo persebaya, yang satu, kalau haremah menang saya nazar. Saya nazar kalau haremah melang menang saya wajib sedakoh kepada kamu dengan pokok surya sapres. Yang sisi ya saya juga gitu nazar, kalau persebaya menang akan sotakoh kepada kamu rokok satu pres. Lah ini hanya judi dibungkus dengan nazar itu nggak boleh semacam niku. Yang nggak bisa itu masalah helah adalah masalah perjudian. Nah, makanya, katanya kan kaji mahiramah nih kok, apapun bentuknya, apapun seningnya, kalau itu judi ya tetep judi. Wah ini judi. Nah, terus bukai karawati hafal aku. Contohnya lagi, wakakul liwaladin. Aku nazar anaknya amat ini akan kuberikan kepada kamu. Ini nggak sah. Kalau nazar itu sah. Wasiat itu sah. Karena wasiat dengan maju juga sah. Atau buah yang hasil dari pohon saya ini. Nah, kalau dia itu menjual hasil dari pohon itu nggak sah. Buah yang hasil dari pohon ini saya jual kepada kamu dengan harga 50 juta. Itu nggak sah. Tapi dia nazar. Kalau kamu sotakoh kepada saya 50 juta, saya nazar. Saya nazar kalau kamu sotakoh kepada saya 50 juta, maka wajib aku serahkan penghasilan dari buahnya. Pohon ini saya berikan kepada kamu. Nah, itu sah. Nah, ini jual. Kalau belum hasil, barangnya belum ada. Dijual satu sekat juta, ya rasa. Tapi nazar boleh. Karena nazar ini membabitabaruk. Dari sisi tabaruk atau dari sisi. Sotak apa itu namanya ibadah kepada Allah. Itu di dalam formalitasnya. Kalau di dalam esensinya apa dapat pahala di dalam nazar. Di mana nazar itu iltisamukur batin sanggup melaksanakan ibadah lam yajib yang belum pernah, yang tidak wajib. Ini apa ibadah? Kalau di dalam hatinya memang harapan semacam itu juga diharani ibadah. Karena tidak murni masih ada dorongan dunya. Ini diharani. Apa itu namanya imbalan riak. Tapi riak dalam hal ini tidak dusa. Sebab itu ibadah makhdoh. Sedangkan riak yang dusa itu. Kalau dengan ibadah yang makhdoh. Seperti sholat. Ibadah makhdoh. Baik. 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 Ketika dia sudah nazar, penghasilan saya seberlima, saya berikan, saya sodakokan kepada dia. Kalau saya berhasil, maka seberlima dari penghasilan saya, saya sodakokan kepada si dia. Maka seberlima ini tidak wajib dinajari, sebab dengan mengatakan semacam ini, sudah menjadi milik daripada orang yang dinajari. Karena sudah menjadi milik orang yang dinajari, mandurlah. Yang nazar tidak kewajiban mengeluarkan sakat. Mereka belum milik, aku pada waktu panen bukan milik, miliknya. Sedangkan yang wajib disakati itu adalah yang menjadi miliknya. Nah, tapi wakolah, landau, di alasannya apa? Gak wajib sakat, karena menjadi miliknya bukoroh yang tidak tayun, yang tidak tertentu. Saya sodakokan seperlima ini untuk bukoroh, ini maliknya gak tertentu. Tentu. Tapi kalau ini saya sodakokan kepada Zahid, maka memang bagi sinahlir tidak wajib sakat, tapi bagi Zahid wajib ngetokno sakat. Loh, kenapa kau ngetokno sakat lah? Padahal misalnya yang diberikan kepada Zahid kan seperlima itu belum ada satu nisop. Walaupun belum ada satu nisop, tapi karena malun mustarokah, bondo yang masih disekutui, bondo yang dimiliki banyak orang, ini dihidung seperti hanya hartanya sendiri, hartanya orang satu. Harta yang dicampur miliknya dua orang atau lebih, ini seperti miliknya orang satu. Jadi, karena beli catipatasi bagaimana barangnya si Zahid yang dinadari, berapa yang dinadari, yang mana gak tahu. Ini sama halnya panjenengan, paruan, nyewa tanah, wang loruh, terus ditanduri orang dua, tapi gak dibagi. Pokoknya yang penting, biji, tanggungan orang dua, kemudian ditanam, nanti hasilnya dibagi dua. Namun, tidak diketahui, bagi dua ini yang mana bagiannya si kamu, bagian si saya, pokoknya yang penting paru dua. Ini andai kata, di bagi dua tidak ada satu nisop, tapi dijadikan satu, satu nisop, lebih. Maka, kewajiban mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena hartanya orang dua yang dikumpulkan jadi satu ini, seperti hanya hartanya orang satu, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau tidak ingin mengeluarkan zakat, ya jangan digalap sendiri-sendiri gitu saja, jangan bersamaan. Nah, ini seperti orang mempunyai kambing, 40-40 jadikan satu sehingga 80, ini zakatnya seperti orang satu. Kalau dirumati sendiri-sendiri, 40 masing-masing harus mengeluarkan zakat kambing satu. Tapi ketika dikumpulkan, 80-80 menjadi miliknya orang dua, ini zakatnya hanya satu, ditanggung dua orang. Yaitu, kambing satu ditanggung menjadi dua orang sehingga masing-masing hanya mendapatkan kewajiban separuh kambing. Padahal kalau masing-masing memiliki 40-40, wajib satu kambing, satu kambing. Ini jenengi waksun atau pengurangan. Menurut, selain daripada Kodi mengatakan, Betul, tidak wajib mengeluarkan zakat bagi orang yang nazar, ketika nazarnya kepada bukoro yang tidak ditentukan. Dan wajib mengeluarkan zakat ketika nazarnya kepada orang tertentu. Kepada orang tertentu. Sebab, harta itu wajib disakati kalau memang maliknya mu'ayah, maliknya tertentu. Kalau maliknya tidak tertentu, tidak wajib zakat. Contohnya, ini saya peruntukkan untuk imam masjid di sini. Itu tidak tertentu. Sebab apa? Karena imam itu bisa gantah-gantih, bukan jadah-jadah saja, sepenting sengdekih 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 imam. Berarti orang tertentu kepada seorang yang singkat tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Maksudnya. Nah, demikian pula di dalam hal ini. Kepada orang tertentu, misalnya seperti tadi mengatakan, Saya nazar untuk mencedakokan seperlima artaku. Dari yang wajib sepersepuluh, yaitu sepuluh persen. Apa yang sepuluh persen itu adalah harta-harta yang wajib. Zakat seperpuluh persen adalah harta yang dijadikan makanan pokok dan dari biji-biji, biji-bijian. Apabila nazarnya ini sebelum istidat, belum panen, belum waktunya panen, belum bisa dipanen, ini belum atos. Berarti sepuluh persen, ini belum waktunya, ini belum waktunya, ini belum waktunya, ini belum waktunya. Atau bahkan belum mengeluarkan buah, nazar yang semacam itu, maka yang seperlima tidak wajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi bagi orang yang nazarnya sudah istidat, berarti wiswayai panen itu terus nazar, saya nazar, penghasilan saya seperlima ini, saya peruntukkan untuk bukorok masakin. Ini tetap berwajiban untuk mengeluarkan zakat, sebab dalam waktu sing panen, dalam waktu istidat ini masih menjadi miliknya nazar, miliknya orang yang nazar. Corok gampangan, kesimpulan paling enak, orang yang berwajiban zakat itu orang yang manen, orang yang panen. Nah, yang tidak panen tidak kewajiban zakat. Karena daunnya Allah, waktu hak kau yau makasah, dibayaran haknya barangku ketika waktu sudah panen. Nah, siapa yang panen tinggal tahu. Kalau memang, kisah yang panen itu ketika waktu masih tuwek, waktu tuwek ini menjadi miliknya siapa, itulah yang panen. Ini kewajiban zakat yang menebaskan, bukan sing nebas. Yang menjual, bukan yang membeli. Kenapa yang panen, hakikotis, yang menjual, bukan yang membeli. Yang membeli ini kan membeli sudah, diwayai dipanen. Tapi kalau memang membeli itu belum waktunya panen, berarti belum atas, masih apa namanya, mping. Masih mping-ping, atau bahkan belum mengeluarkan buah. Nah, itu sudah dibeli. Maka yang berwajiban zakat yang membeli. Kenapa? Karena yang panen yang membeli. Sebab yang punya biji, ya waktu itu yang membeli, sebab sudah dibeli. Sebelum waktunya panen, masih ada dalam waktu biji. Tidak wajib zakat. Jadi, inti ini yang mengeriku hanya, nanya satu. Siapa yang panen? Siapa yang wajib? Zakat. Zakat. Sepusing panen, itulah yang wajib. Zakat. Orang yang tidak ikut panen, tidak wajib. Zakat. Makanya, walaupun punya pari, punya padi panenan, 10 ton, tidak wajib zakat. Kenapa? Karena tidak panen. Sebab 10 ton itu hasilnya membeli. Maksudnya, berarti bulu, kurang-kurang tidak wajib zakat, mereka tidak panen. Hanya membeli. Membeli. Maksudnya, Rasing. Saatnya, rasing panen wajib zakat, Asalkan ada satu nisop, dan menjadi miliknya orang tertentu. Orang tertentu. Maksudnya, Nanti tinggal itu, dok. Siapa yang wajib zakat, terserah siapa yang panen. Siapa yang panen? Yaitu orang yang memiliki pari, padi itu ketika waktu masih, ketika waktu istidak, waktu atas, waktu mampu dipanen. Nah, dipanen. Kalau tadi menjelaskan, Barang yang dinadari, tidak harus diketahui jumlahnya oleh orang yang dinadari. Kemudian, kedua, juga tidak wajiban untuk mengetahui siapa yang dinadari. Pokoknya yang penting, tertentu dalam cara global. Misalnya, Harta saya ini, saya sedagokkan, Saya nakar untuk nyetagokkan harta ini kepada Fukorok, Di Selopuro. Untuk semua Fukorok. Kita tidak tahu siapa Fukorok-Fukoroknya itu sah. Demikian pula, Nah, saya, Kalau diparingi sembuh, Kalau kepengiran penyakiti, Tanah saya itu, Saya, Saya nakar, Tata saya itu akan saya berikan, Karena akan saya berikan kepada Janini si Sudi. Nah, si Sudi kan lanang, Yang wedokkan Sudi. Janin si Sudi, Atau kandungannya si Sudi. Itu boleh. Walaupun, Kandungan itu belum jelas, Lanang wedoknya lahir atau tidak, Tapi yang penting, Saya berikan kepada si Sudi. Ini boleh, Demikian pula, Wasiat itu boleh. Sesu, Aku lah, Wismati, Si, Tanah Sengkai, Kekno. Anaknya si Sudi, Ya, Nah, Ini boleh, Walaupun si, Anak Sudi itu, Belum lahir. Tapi yang terpenting, Sudah wujud pada waktu, Wasiat. Kan ya, Wujud, Wujud, Walaupun, Belum lahir. Wajibur, Kalau sebal, Aula, Bahkan lebih utama, Wajibur, Wasiat saja diperbolehkan, Apalagi nadhar. Si, Sahnya nadhar, Kepada janin, Lebih aula, Daripada, Sahnya wasiat, Disebabkan nadhar, Walaupun, Sama dengan wasiat, Di dalam, Sama-sama, Menerima di taklek, Dan, Khotor, Banyak barang yang, Haram tak boleh, Juga sah dengan, Apa itu, Perkara yang majul, Dan, Perkara yang makdu, Namun, Ada perbedaan, Di dalam nadhar, Tidak disyaratkan, Kobul, Sehingga terpenting, Tidak adanya, Penolakan, Tapi, Kalau di dalam, Wasiat, Masih syaratnya, Kobul, Layak disyaratkan, Kobul saja, Itu sah, Nadhar, Pada, Heku nadhar, Dengan perkara yang, Majul, Apalagi, Perkara yang disyaratkan, Sah, Yang disyaratkan, Kobul saja, Itu sah, Seperti wasiat, Dengan perkara yang, Majul, Apalagi, Dengan pada orang, Yang majul, Apalagi, Nazar, Yang tidak disyaratkan, Kobul, Nanti, Kalau nadhar itu, Saya nadhar ini, Untuk, Saya berikan pada kamu, Walaupun, Yang penting, Panjeningan, Gak nolak, Ini usah, Tapi, Wasiat, Dia harus menerima, Saya terima, Wasiatnya, Kalau gak ngerima, Rasa, Dari nadhar, Gak harus diterima, Gak harus diterima, Makanya, Ketika wasiat, Masyatkan barang, Kepada orang, Yang masih majul, Ini sah, Maka, Nazar, Kepada orang, Yang masih majul, Lebih sah, Lebih berhak, Dikukumi, Sah, Saya akan paham, Baik,